Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Om Teng Tutorial Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal Dengan materi kesebangunan dan kongruensi Bagi adik-adik yang belum begitu paham materi kongruensi Simak terus video berikut ini Baik teman-teman di rumah Kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal Dengan materi kesebangunan dan kongruensi Nah untuk contoh soal yang pertama Tentukanlah panjang DB Nah disini sudah kita gambarkan segitiga ABC Dimana panjang AD sama dengan 10 cm DE 8 cm dan BC 12 cm Nah untuk menentukan panjang DB Ini bisa kita gunakan prinsip perbandingan senilai ya Nah sekarang teman-teman perhatikan Segitiga ABC Sebenarnya ini terdiri dari 2 buah segitiga ya Yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC Nah biar teman-teman lebih mudah memahami Prinsip perbandingan senilai Kita gambarkan kedua segitiga tersebut ya Yaitu segitiga ADE dan segitiga ABC Nah sekarang Panjang AD sama dengan 10 cm Kita tuliskan 10 cm ya Nah sedangkan panjang DE Yaitu 8 cm Dan panjang AB Nah panjang AB yaitu 10 ditambah dengan DB ya Maka ini 10 cm Ditambah dengan DB Kemudian panjang BC yaitu 12 cm Nah sekarang Untuk menghitung DB Kita gunakan prinsip perbandingan senilai Yaitu alas AD Berbanding dengan alas AB ya Maka 10 Berbanding dengan 10 ditambah DB Sama dengan Tinggi segitiga ADE Berbanding dengan tinggi segitiga ABC Yaitu DE berbanding dengan BC ya 8 Berbanding dengan 12 Nah kalau sudah seperti ini Kita kalikan silang Maka 10 ditambah DB Kita kalikan dengan 8 Hasilnya adalah 80 Ditambah dengan 8 DB ya Sama dengan 10 dikali 12 Hasilnya adalah 120 Maka 8 DB Sama dengan 120 Dikurang 80 8 DB Sama dengan 120 Dikurang 80 Hasilnya adalah 40 ya Maka DB Sama dengan 40 dibagi 8 Hasilnya adalah 5 cm Jadi kita dapatkan Panjang DB Yaitu 5 cm Tentukan panjang DE Nah sekarang teman-teman Perhatikan Dari gambar ini Dapat kita lihat Bahwa gambar ini Terdiri dari Dua buah segitiga ya Yaitu segitiga ABC Dan segitiga CDE ya Nah lagi-lagi sekarang Kita gunakan Prinsip perbandingan Senilai Yaitu Alas segitiga ABC Yaitu AC Berbanding dengan Alas segitiga CDE Yaitu CD Sama dengan Tinggi segitiga ABC Yaitu AB Berbanding dengan Tinggi segitiga CDE Yaitu DE ya Nah sekarang Tinggal kita masukkan Angkanya AC Yaitu 8 Berbanding dengan CD CD Yaitu 24 Sama dengan AB AB Yaitu 6 Per DE DE yang ditanyakan ya Nah sekarang Kita kalikan silang 8 dikali DE Hasilnya adalah 8 DE Sama dengan 24 dikali 6 24 Dikali 6 ya Maka sekarang DE Sama dengan 24 Dikali 6 Dibagi 8 ya Nah ini bisa kita Coret ya 24 dengan angka 8 24 dibagi 8 Hasilnya adalah 3 Angka 3 dikali 6 Hasilnya adalah 18 Jadi kita dapatkan Panjang DE Yaitu 18 cm Demikianlah Pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video Ompeng tutorial berikutnya Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih